Hai cara menghapus akun Gmail di Android buat kalian yang kebutuhan ingin berpindah HP atau kalian ingin mengganti email kalian atau ingin menambahkan Gmail kalian di Android atau di HP kalian kalian bisa menyimak tips ini tutorial ini akan membantu kalian untuk menghapus akun Gmail yang ada di Android kalian sekarang kemudian kalian juga bisa menggantinya dengan email baru yang mungkin sudah kalian miliki yang guys atau mungkin kalian berpindah HP sehingga kalian harus menghapus akun Gmail yang ada di HP yang sekarang kemudian berpindah ke HP yang baru nah langkah pertama jika akun Gmail kalian tertaut dengan WhatsApp atau biasanya kalian melakukan backup WhatsApp melalui yang Gmail pastikan kalian terlebih dahulu jangan lupa untuk mensinkronkan data-data lainnya kalau memang kalian tujuannya untuk membackup wascap terlebih dahulu untuk kalian ingin haa mensinkronkan beberapa data kalian yang ada di smartphone tersebut sehingga nanti kalau kalian login di HP Android lainnya itu akan ikut serta kembali ke HP baru kalian yang guys kalau kalian masuk ke menu Google di HP kalian tidak akan melakukan itu Nah untuk menonton lebih lanjut kalian kalian bisa mencoba terus video ini ya guys cara menghapus akun Gmail di Android buat kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut pertama saya akan memberikan panduan bagaimana kalian harus mensinkronkan data-data kalian ketika kalian tujuannya adalah untuk berpindah HP ya guys silahkan kalian sinkronkan terlebih dahulu beberapa data yang diperlukan beberapa data yang diperlukan kalau kalian tujuannya ada ingin berpindah HP tunggu hingga proses sinkron data selesai ini akan data kontak seperti GML atau drive akan langsung tersinkron langsung tersinkron ketika kalian berpindah HP nanti akan ikut ya guys jadi di HP yang pertama ini misalkan kalian menghapus akun kalian di HP pertama ini tidak akan sia-sia kalau kalian nantinya pindah HP ya guys kemudian selain itu kalau email kalian tertaut Gmail kalian tertaut dengan akun WhatsApp kalian harus melakukan backup dulu WhatsApp kalian melalui email ini ketika nantinya kalian pindah HP pun di HP baru kalian bisa langsung merestore data WhatsApp kalian melalui email yang yang kalian gunakan ini kalian harus menyertakan cadangan ke email ini jika kalian nantinya ingin menghapusnya sehingga kalian nanti kalau berpindah HP menggunakan email yang sama yang sekarang ingin kalian hapus dari HP yang pertama kalian bisa langsung memindahkannya ini untuk menjaga-jaga ketika kalian nantinya berpindah HP tidak akan kehilangan data dan WhatsApp kalian ya guys oke cadangkan sudah selesai sekarang kalian bisa masuk ke tahap selanjutnya kalau kalian tujuan nya adalah ingin berpindah HP dan email tersebut akan dipindahkan ke HP yang baru kemudian kalian masuk ke bagian akun oke masuk ke pengaturan kemudian pilih akun dan sinkronisasi pilih gmail yang kalian ingin hapus kalau kalian ingin menghapus akun gmail ini dan berpindah ke HP lain kalian pilih hapus langsung WhatsApp nya juga bisa kalian hapus nanti kalau berpindah di HP yang baru kalian bisa langsung login ke email kalian yang sekarang terus kalian juga bisa langsung mengunduh WhatsApp kemudian mengembalikan data yang sesuai dengan tertaut dengan email tersebut ya guys tapi kalau tujuan kalian ingin menambahkan ingin mengganti email baru di HP ini di HP yang pertama ini kalian bisa pilih akun dan sinkronisasi lagi kemudian kalian bisa mengganti atau menambahkan akun baru ya guys kalian bisa menambahkan akun gmail baru pilih google kemudian akan memeriksa informasi kalian bisa menambahkan akun gmail baru ke HP yang pertama kemudian email yang sudah kalian hapus bisa kalian gunakan di HP yang baru atau kalian tidak ingin menggunakannya itu bisa kalian hapus saja ya guys untuk WhatsApp nanti kalian bisa merestore nya untuk kalian ingin mengetahui tentang cara mengubah email di WhatsApp untuk melakukan backup kalian bisa mengikuti tutorial saya selanjutnya sekarang kalian login dulu kalau kalian menambahkan akun gmail baru di HP kalian masukkan email kemudian kalian masukkan kata sandi atau password gmail kalian untuk menambahkan akun baru di HP yang lama kemudian pilih berikutnya dan saya setuju tunggu hingga memeriksa informasi dan layanan klik lainnya nah dengan begini kalian sudah menambahkan akun gmail baru di HP kalian atau mengganti akun gmail baru di HP kalian 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 juga bisa menambahkan akun lagi akun gmail lagi pastikan kalian memilih tambahkan akun pilih google ya guys nah mungkin cukup sekian total dari saya hari ini mengenai cara menghapus akun gmail atau menambahkan akun gmail baru di HP Android ya guys mudah-mudahan bisa membantu kalian semua yang belum memahami tentang cara menghapus akun gmail di Android atau di HP dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua ya guys terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax